Kami adalah startup yang menyuplai detergen dan shampoo isi ulang. Bagi konsumen, tanpa kemasan plastik. Ini kebutuhan sehari-hari. Konsumen bisa memesan lewat WhatsApp atau lewat aplikasi kami. Nama saya Yana, saya pendiri Siklus. Saya baru pindah ke sini dan hanya buat $3.000. Saya cuma pikir saya akan lihat apa bisa mulai usaha. Jadi kami mencoba model yang permanen, tapi itu kurang nyaman untuk bisa pergi ke tempat lain dan area tangkapannya sangat kecil. Setelah itu kami punya model gerobak dorong. Pada dasarnya seperti tukang jual es krim dengan mobil. Jadi orang dengar ding-dong-ding-dong. Terus orang bisa masuk mobil. Masalahnya orang-orang benar-benar suka. Jadi kami terus kekurangan produk. Akhirnya kami dapat ide. Ayo kita coba jalankan pushcar 2,0 sebagai sepeda motor yang bisa pergi ke area lebih luas dan lebih mudah bagi pengemudi. Dari segi teknologi, di sini lebih maju. Untuk mendirikan startup lebih mudah. Salah satunya, karena investasi sangat banyak, kami dapat rekan kerjasama dan mendapat sokongan dana. Dan tentu juga berkat infrastruktur yang bagus. Selain itu, tidak banyak peraturan yang terlalu ketat. Saya sekarang punya tim yang membantu mengerjakan berbagai hal karena banyak sekali hal yang tidak saya mengerti. Ada masa di mana tidak ada konsumen sama sekali sehingga perusahaan hampir mati. Dan model bisnis ini, kala itu sepertinya tidak berfungsi baik dan sepertinya kami tidak semakin mendekati produk market fit. Sepertinya kami sudah mengambil serangkaian keputusan yang salah dan sekarang menderita akibat konsekuensinya. Orang harus tetap positif setelah menderita kekalahan. Ada pengalaman yang sangat buruk dan kita pikir, ayo coba lagi. Kalau saya berolahraga surfing, saya lupa segalanya. Saya merasa begitu senang dan itu juga membantu saya lebih stabil dari segi emosi. Kadang orang tidak bersentuhan lagi dengan Indonesia yang sesungguhnya. Indonesia penghasil polusi plastik terbesar kedua di lautan, jadi kami pikir ini adalah negara yang paling tepat untuk melakukan bisnis ini. Di Indonesia, hanya 45 persen sampah dikumpulkan. Ada sungai-sungai yang airnya tidak terlihat lagi karena sepenuhnya tertutup sampah. Dan dulu kami punya toko di bagian utara Jakarta, di mana rumah-rumah didirikan di atas perancah dan di bawahnya hanya ada sampah. Air tidak terlihat. Kalau kita bertanya ke penghuni area itu, bagaimana dengan banjir? Mereka menjawab, oh, ya, banjir. Tahun lalu tidak terlalu buruk. Hanya sampai setinggi leher. Kalau airnya sampai setinggi itu, bagaimana caranya masuk rumah? Oh, kami tidur di atas atap. Tahun lalu kami menghemat 1,8 juta kemasan plastik karena tidak sampai diproduksi sama sekali. Volumenya di lautan kini berkurang banyak kalau kita berhasil menggerakkan 1 juta orang di Indonesia atau 5 juta rumah tangga untuk mengurangi sampah plastik. Itu tentu akan berdampak dan itu signifikan. Kita lihat potensinya, bukan? Kalau ini berhasil, tentu akan hebat. Tetap fokus dan tetap berusaha. Walaupun dari bulan ke bulan nampaknya tidak ada keberhasilan, saya rasa ini sangat sulit. Tapi begitulah hidup seorang pengusaha pionir. Ada wawancara dengan Elon Musk di mana dia ditanya bagaimana rasanya menjadi pendiri perusahaan. dia menjawab seperti mengunyah kaca sambil menatap ke dasar jurang.